Halo semuanya, ketemu lagi di channel Youtube Harifadila dan masih di konten mobil bekas dan semua mobil bekas yang saya review kali ini itu selalu kondisi dijual teman-teman jadi kalian silahkan cek nomor di deskripsi untuk tanya detailnya kalau harganya dan speknya saya akan coba sebutkan dari kondisi saat saya review dan di kali ini ada Outlander lalu ada BRV dan ada Terios ada Rush nah kalian pilih mana dan harganya murah mana di kondisi mobil bekas untuk yang pertama saya akan coba bahas untuk Outlander PX 2013 pajaknya memang mepet nih bulan 3, sekarang bulan Februari, sebulan lagi ini tapi kondisi pajaknya masih hidup buka harganya itu 178 juta nego warnanya warna hitam kalau kita lihat dari tampilan depan sih mulus banget tidak ada cacatnya sama sekali ini kalau kita bergerak ke bagian samping kanan pun ini juga semua masih standar dari pabrik ya masih mulus, warnanya warna hitam kalang air semua masih terpasang ini tampilan bagian belakang juga tidak ada lecet maupun penyok yang berarti letternya B ini platnya genap ya kita coba buka bagasinya, kita coba lihat tuh, kondisi bagasinya pun ini bersih sudah dapat papan ini juga nih meja tuh, ban serepnya pun sepertinya juga belum pernah turun ban serepnya juga racing ya ban serepnya racing dan joknya ini sudah jok kulit kita coba lihat deh dari sebelah kiri nanti sekarang kita lihat fisik yang sebelah kiri kalau fisik yang sebelah kiri fisik yang sebelah kiri juga mulus ya, saya kasih lihat ini mulus kalau ada penyok ataupun lecet saya pasti akan ngomong tapi kalau kalian yang penasaran mau lihat spek detailnya boleh langsung ke showroomnya ini posisinya juga di pinggir jalan nanti alamatnya saya coba tulis di deskripsi deh ini kita lihat di baris kedua ya tuh, di baris kedua ini juga bersih sekali sudah pakai jok kulit tuh, headrestnya pun sampai 3 ini sudah panoramik ya sudah panoramik kita lihat di baris kedua oh iya, ini tadi buka harganya 178 juta ini juga bisa nego bisa beli cash maupun kredit tinggal hubungi aja yang pihak showroomnya ya sudah dilengkapi dengan airbag headrestnya sudah monitor transmisi otomatik ini panoramiknya ya dan tombol panoramiknya disini nih gitu ini tampilan kalau kita lihat ke baris belakang setirnya dibungkus Manchester United lagi lagi terpuruk ini tinggal diganti aja kalau untuk setir kilometer saat dijual tuh 59.496 kalau Mitsubishi gitu kondisi yang mati tapi kilometer masih tetap bisa dilihat kalau Toyota kan harus nyalain dulu ya harus jadi kontaknya harus nyalain lah ini kita berangkat ke mobil kedua deh ini mobil kedua nih ada Honda BR-V BR-V-nya ini tahun 2016 tipenya tipe E yang Matic ya CVT ini buka harganya 175 juta dari depan pun ini kondisinya masih mulus tuh dari depan kondisinya masih mulus kita oh disini nih enggak sorry disini ada bekas lecet tapi masih kecil lah masih termaafkan kita lihat bergerak ke bagian kiri nah talang airnya pun udah mulai memudar ya warnanya ya ini tahunnya BR-V-nya ini tahun 2016 soalnya udah hampir ya 4 tahun 4 tahun tuh coba lihat penasaran lihat baris kedua coba kalau bodi sih masih oke lah ya interior bersih AC double blower sampai baris ketiga juga ini ya AC tapi sampai baris kedua aja tuh tapi kondisinya bersih kabinnya bersih kita lihat di passenger-nya oke masih bersih juga ya tentunya monitor Matic ya kalau sudah CVT sudah pasti Matic bersih-bersih kita cek bodi belakang wah bodi belakang sudah pakai sarfin antena ini juga bodi belakang mulus emblem-emblem semuanya masih terpasang platnya B ini B-nya B-Depok nih B-Depok pajaknya panjang bulan 9 dan kondisi pajaknya juga hidup kita coba buka ya sudah pakai kamera mundur ya untuk BR-V yang ini ini kotak obat segitiga pengaman juga lengkap ini kalau tampilan dari baris belakang nih maaf agak gelap kita cek bodi kanan bodi kanan juga mulus bagus banget masih bodi kanannya velg masih yang velg standar ya kita cek di bagian driver coba oke ini pengaturan job juga masih manual sudah dilengkapi dengan airbag ini bagian kalau tampilan ke belakang masih oke kita lanjut ke mobil ketiga yuk nah ini mobil ketiga nih ada Rush ini yang manual tapi manualnya juga yang tipe tertinggi nih sebelahnya ada Terios nah ini manual Rush yang tipe S tahunnya tahun 2010 kalau tampilan depan masih mulus 2010 buka harganya itu 128 juta masih bisa nego kalau kita lihat kaca film sih masih bening ya kaca film bening velg masih yang standar tapi body-body semua talang air masih terpasang roof rail juga masih terpasang ini velg masih yang standar to straight body melding juga masih lengkap kita cek bagian belakangnya bagian belakang juga ban serep masih yang model di belakang ya tipe S ini tahunnya tahun 2010 sekali lagi ini sudah dilengkapi dengan sensor parkir cuman yang generasi ini belum pakai corner sensor kayaknya ini mulus juga kita lihat baris nah 3 baris ya 7 seater ini sudah pakai sarung jok nah sudah pakai sarung jok warnanya warna krem ini kalau kita buka juga bagian dalamnya masih bersih banget tuh masih bersih dan kondisinya wangi tuh langit-langit juga bersih ya kita cek body yang sebelah kanan tuh nutupnya pun masih ini pajaknya bulan 8 platnya genap B letternya letter B sekali lagi harganya 128 juta masih bisa nego ini bagian body sebelah kanan juga mulus ini mohon maaf agak sedikit gelap tapi saya pastikan ini kondisi bodynya masih mulus kita cek baris kedua nah ini di baris kedua juga kondisinya bersih banget walaupun mobil 2010 hampir 10 tahun pakai tuh 10 tahun mengaspal tapi kondisinya masih bagus AC double blower ini juga bersih banget wangi banget dalamnya terlihat banget dirawat mungkin ya makanya perempuan mungkin ya apik sekali soalnya ini kita lihat di bagian driver tuh di bagian driver pun juga tuh doltrim pintunya bersih joknya masih rapi sarung jok aja sedikit nih tapi masih oke tinggal ganti sarung jok kalau kalian yang tidak nyaman steernya juga masih yang standar belum dimodifikasi dan ini belum pakai airbag ya nah transmisinya manual seperti tadi saya bilang dari awal head unitnya masih yang standar tinggal diganti aja yang monitor paling 3 jutaan udah bagus tuh ini bagian interior dalamnya kita bergerak ke mobil yang terakhir biar cepat kalian dapat informasi nah jadi kalian tinggal putusin pilih yang mana silahkan kontak nomor yang ada di deskripsi ini terakhir ada terios yang TX ini otomatik cuman tahunnya tahun 2011 tahunnya tahun 2012 pajaknya hidup buka harganya 129 juta kalau yang ini 128 juta ini 129 juta jadi kalian tinggal pilih aja yang mana warnanya sama-sama warna hitam B depok pajaknya bulan Mei tuh kalau kondisi segeran yang ini ini kita coba lihat tuh bagian samping sebelah kiri talang air sih standar semuanya roof rail tapi bagian bodinya tidak ada yang penyok maupun lecet yang parah ini aja sedikit nih tuh ini ada sedikit tapi masih oke ini bagian belakang kenal pot dimodifikasi jadi ada dua tuh itu belum pake oh sudah pake terang air sudah pake spoiler ya oh ada spoilernya ini otomatik tipenya X ini kita lihat ya 3 baris juga 3 baris tahunnya tahun 2012 129 juta cuma di bagian belakang dia gak ada headrest ya cuma sampai di baris kedua aja headrestnya oke ayo kita masuk ke dalam interiornya bersih ini kita lihat dari bodi sebelah kanan dari sebelah kanan ini juga kondisinya mulus kondisinya masih mulus seger sampai depan juga kondisinya masih mulus ya kita cek baris kedua dan ini standar udah dipakein emblem-emblem terios lah AC tuas ininya aja ini copot nih terus tapi sudah sampai baris kedua cuma dibandingkan dengan ras itu masih segeran ras interior dalamnya ini kita lihat baris depannya oke tapi doll cream pintu juga bersih ya di jok juga masih bersih sama belum pake airbag juga transmisi seperti saya bilang otomatik ini barisan belakangnya kalau kita lihat dari depan tapi head unit sudah pake monitor ya oke semua kondisinya jadi kalau kalian yang mau beli silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi dan tinggalkan komentar positif agar saya tau bagaimana review saya dan kalian mau di review mobil apa lagi terima kasih teman-teman sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati